Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami pemirsa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama lembaga penyelenggara pasar modal atau SRO melakukan sosialisasi pasar modal di daerah Balikpapan, Kalimantan Timur. Sosialisasi pasar modal di daerah seperti ini di Arabman juga dapat semakin memberi pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya investasi di lembaga yang diakui pemerintah serta memberikan peluang untuk berekspansi secara nasional. Dan seperti apa informasinya berikut liputannya untuk Anda yang kami rangkum dalam segmen IDX Statement. Hai 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 Sobat Investor, kembali lagi di IDX Statement, program yang menyajikan informasi mengenai dunia pasar modal. Nah episode kali ini kita akan membahas mengenai Otoritas Jasa Keuangan bersama lembaga penyelenggara pasar modal atau SRO yang bekerja sama melakukan kegiatan sosialisasi pasar modal di daerah Balikpapan, Kalimantan Timur. Sosialisasi ini bertujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan daerah agar lebih mengenal literasi dan inklusi keuangan yang ada di pasar modal dan juga mendapatkan sumber pendanaan untuk pengembangan industri-nya. Kegiatan sosialisasi pasar modal di Balikpapan ini juga diikuti lebih dari 250 perusahaan lokal dan dihadiri oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Isranur serta Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Inarno Jayadi. Seperti yang Sobat Investor ketahui nih, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus mendorong perusahaan-perusahaan di daerah untuk memanfaatkan pembiayaan dari pasar modal dalam pengembangan usaha mereka, serta nantinya bisa memicu percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Selain itu, dengan menjadi perusahaan terbuka di pasar modal, kalian juga akan mendapatkan berbagai keuntungan loh, seperti peningkatan kredibilitas, reputasi perusahaan, peningkatan valuasi nilai perusahaan, serta peningkatan kepatuan Good Corporate Governance. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Hussein dalam pidatonya mengungkapkan, Sosialisasi Pasar Modal di daerah seperti ini diharapkan juga dapat semakin memberikan pengetahuan kepada masyarakat, akan pentingnya investasi di lembaga yang diakui oleh pemerintah, sehingga hal ini tentunya dapat memberikan persaingan bagi investasi-investasi ilegal, yang sudah membuat kerugian negara mencapai 120 triliun rupiah loh Sobat. Hmm... Harapan kami juga sosialisasi ini akan juga menjadi pesaing bagi investasi-investasi ilegal di daerah termasuk di Kalimantan. Karena terus terang, berdasarkan data terakhir, 7 tahun terakhir, investasi ilegal di Indonesia itu sudah membuat korban. Begitu banyak, dengan nilai yang cukup fantastis, kerugian yang diberikan oleh investasi-investasi ilegal itu mencapai 120 triliun selama 7 tahun. Hussein menambahkan, sekarang ini masih banyak perusahaan-perusahaan di daerah yang menganggap otoritas jasa keuangan maupun pasar modal itu, sebagai sebuah perusahaan pembiayaan dan penawaran sebuah produk. Nah, untuk itu Sobat, sosialisasi di daerah seperti ini pun diakui sebagai strategi OJK untuk dapat mendukung perusahaan-perusahaan di daerah supaya akan berekspansi secara nasional maupun internasional dengan mendapatkan pembiayaan dari pasar modal maupun perbankan. Adapun pasar modal saat ini juga bisa dimanfaatkan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM untuk mengembangkan usahanya nih, karena OJK telah melakukan perbaikan dan penyederhanaan prosedur penawaran umum serta melakukan rasionalisasi terhadap berbagai kewajiban keterbukaan informasi serta melakukan rasionalisasi terhadap berbagai kewajiban keterbukaan informasi berkelanjutan dalam mendukung proses grup publik UKM. Perlu Sobat Investor ingat ya, dalam peraturan OJK terkait prosedur penawaran umum bagi usaha kecil menengah di mana untuk emiten dengan aset skala kecil didefinisikan sebagai perusahaan dengan total aset maksimal 50 miliar rupiah sementara emiten aset skala menengah diartikan sebagai perusahaan dengan total aset mulai dari 50 miliar rupiah sampai dengan 250 miliar rupiah. Bagi Sobat Investor yang mau belajar pasar modal tapi bingung harus mulai dari mana nah, berikut adalah jadwal sekolah pasar modal yang akan diadakan minggu depan. Kalau jadwal belum cocok, masih ada sekolah pasar modal online juga loh. Kunjungi web sekolahpasarmodal.idx.co.id dan dapatkan informasi lengkapnya di sana. Ayo ajak teman-teman kalian dan Be The Real Investor. Sobat Investor, sekian ID Extendment hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menginspirasi Anda. Sampai bertemu di episode selanjutnya dan maju terus pasar modal Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.